Intro Kasus dugaan keterlibatan Nur Hayati Bendahara yang mengadukan dugaan korupsi mantanku Citemu akhirnya menemui titik terang Setelah muncul pernyataan Menkopul Hukam terkait pencabutan status tersangka Usai menjalani perawatan dan isolasi mandiri karena sakit akibat terpapar COVID-19 Nur Hayati pun muncul dengan kegembiraan Dengan penuh keharuan Nur Hayati mengungkapkan rasa syukur karena kasusnya telah menemui titik terang Nur Hayati juga mengungkapkan sempat tertekan setelah mendapatkan surat penetapan tersangka 2 Oktober 2021 Namun saat ini Nur Hayati mengaku sudah legah meski belum mendapatkan surat resmi SP3 Awal mendengar berita itu saya dikirim link oleh saudara Saya juga tahu dan ternyata saya juga tahu dari link tersebut kalau penuhnya untuk proses hukum saya itu di SP3 jatang oleh Polri Saya juga bersyukur Alhamdulillah walaupun sampai hari ini saya belum menerima surat resmi dari beliau Seperti diketahui sebelumnya Menko Pulhuka Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa status tersangka Nur Hayati tidak dilanjutkan serta penyelesaian kasus keterlibatan korupsi yang disangkakan kepada Nur Hayati tinggal menunggu langkah administrasi Sementara dugaan, tindak bidana korupsi yang dilakukan KUWU berinisial S menyebabkan kerugian negara sekitar 800 juta rupiah Tindakan S sudah berlangsung sebanyak 16 kali atau selama 3 tahun yakni dari tahun 2018, 2019, dan 2020 dan kasusnya akan tetap dilanjutkan Muhammad Solihin, RQTV, Curabon